Dalam konferensi Provinsi 4 Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Kepri yang dilaksanakan di Hotel Aston Tanjung Pinang, turut dilaksanakan pemilihan ketua dan pengurus PGRI Provinsi Kepri Masa Bakti 2019-2024. Pada pemilihan ketua dan pengurus PGRI Provinsi Kepri ini, terdapat total 160 suara sesuai dengan jumlah peserta pemilihan dan terbagi menjadi tiga kotak suara, yakni F1 untuk ketua, kotak suara F2 untuk 4 nama wakil, dan kotak suara F3 untuk 1 nama sekretaris. Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Para pengurus yang terpilih akan segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta menyusun program-program PGRI Provinsi Kepri 5 tahun yang akan datang. Pada konferensi Provinsi 4 PGRI ini, Rustam Effendi terpilih sebagai ketua PGRI Provinsi Kepri. Diketahui sebelumnya menjabat sebagai ketua PGRI Provinsi Kepri, Rustam Effendi pernah menjabat ketua PGRI Kota Batam. Pemilihan 2024, setuju? Saya berjanji bahwa, saya berjanji bahwa, satu, saya akan melaksanakan kewajiban saya, saya akan melaksanakan kewajiban saya, sebagai pengurus PGRI Provinsi Kepri. Saya akan melaksanakan kewajiban saya, saya akan melaksanakan kewajiban saya, saya akan melaksanakan kewajiban citizenship kewriterいます. Ini suatu ajang demokrasi ala PGRI yang sangat saya ajukan jempol. Untuk program kerekat ini saya akan memperkuatkan dulu organisasi kami, organisasi profesi ini, supaya nanti kalau kita sudah memperkuat organisasi ini, strukturnya, kemudian orang-orangnya, nanti baru kita bagaimana menjaga, meningkatkan kesejahteraan daripada sesuai dengan top opsi daripada PGRI itu sendiri, yaitu mesejahterakan salah satu anggotanya. Ini salah satu program kita. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabar. Daripun PGRI, hebat, sederhana, dan saluh. Hidup! Hidup! Hidup, PGRI! Hidup! Hidup, PGRI! Hidup, PGRI! Hidup!